Dalam momen hari jadi ke-64, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapatkan piagam penghargaan rekor muri dalam pagelaran Wayang Banjar secara seri dan terlama. Ya, pagelaran Wayang Banjar ini dilaksanakan selama 6 malam dengan melibatkan 6 dalang. Dalam momen hari jadi ke-64, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapatkan piagam penghargaan rekor muri dalam pagelaran Wayang Banjar secara seri dan terlama. Penghargaan yang diterima Bupati Aulia Oktav Yandi ini diserahkan langsung oleh Yusuf Ngadri, selaku Direktur Operasional Muri, saat puncak peringatan hari jadi ke-64 Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Stadion Muraketa Barabai. Sebelum mendapat penghargaan rekor muri ini, pemerintah daerah setempat melaksanakan pagelaran Wayang Banjar selama 6 malam. Dari tanggal 12 hingga 17 Desember 2023 lalu, dengan melibatkan 6 dalang, yaitu dalang Saputra, dalang Juju, dalang Upi, dalang Awi, dalang Ririt, dan dalang Liman. Melalui Kepala Dinans Pendidikan Muhammad Anhar mengatakan, selain untuk memeriahkan hari jadi pagelaran Wayang Banjar ini, juga sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam pemajuan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekaligus mengenalkan Wayang Kulit Banjar ke masyarakat luas terkait salah satu warisan budaya takbenda Indonesia yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan sudah terdaftar di Kemen Dikbut Ristek RI pada tahun 2016 dengan domain seni pertunjukan. Amat Rizky Kontributor TVRI Kalimantan Selatan